Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cabo Channel Tutorial belajar SESB-SAPI secara mandiri Semoga teman-teman Dalam keadaan sehat walafiat Mudahkan semua urusannya Dan dilancarkan buat sikit nyamin Di hadapan saya ada HP Oppo A15 Dalam kondisi LCD-nya pecah Dan tombolnya Sudah hilang Oke, untuk video kali ini Saya akan berbagi video tutorial Bagaimana cara mengganti LCD Dan switch on off Oppo A15 Oke, langsung saja Kita buka casing belakangnya Kita buka bautnya Oke, sekarang kita buka Untuk hasilnya Untuk casingnya Untuk mesin Untuk mesin kita buka Oke Kita Copot juga Untuk sidik jari Kita lepas baterai Untuk melepas baterai Disini ada tempat untuk menarik Ini ada alatnya Ini ada alatnya disini Sekarang kita copot LCD-nya Tekan saja dari bawah Dari dalam Ditekan Sampai kebuka Baru kita copot Bersihkan Bersihkan sisa-sisa lem Yang menempel di casingnya Atau di baselnya ini Bersihkan Dan jangan lupa Dan jangan lupa Untuk penutup speaker Disini di Biasanya nempel di LCD Untuk penutup speaker Atas Jadi harus kita cabut Nah, seperti ini Bentuknya Lalu kita pasang di Casing-nya Sebelum kita Pasang LCD-nya Oke, seperti ini Oke Sekarang kita coba LCD yang baru Ini LCD baru Sampai jumpa Kita tes LCD-nya Sambil menunggu loading Kita pasang untuk Switch on-off Ini Switch on-off Luarnya Kita Pasang Disolatif ya Biar tidak Biar tidak Ticopot Saat pemasangan Nanti Jadi biar nempel Seperti ini Kita kasih selatif Nanti kita buang Kalau sudah kita pasang Selatifnya Oke, kita tunggu Kita akan tes LCD Ada terkunci Ada terkunci Jadi kita Menggunakan Panggilan darurat Oke, ini sudah oke Oke, ini sudah oke ya Sepertinya Oke ya Sekarang kita pasang Untuk Jangan lupa Dicari Lalu kita pasang Kita pasang dahulu Lalu kita pasang Basel Atau casingnya Casing belakang Penutup mesin Oke, sekarang kita Patang dulu Oke Langsung kita baut Setelah baut Terpasang semua Sekarang kita akan Mengelem LCD Baunya Jangan sampai ada yang Lebih inggal Sampai di cek-cek lagi Mungkin ada Bekas-bekas LCD Yang tersisa Jadi kita bersihkan Bentar Saya pasang Antikores Sekalian Kita pasang Antikores Mengaman Biar Lebih aman Dan hai hai oke sekarang kita lem lcd-nya ya caranya seperti ini jadi kita lem langsung ke lcd langsung kita lem ke lcd-nya seperti ini tidak perlu banyak-banyak yang penting merata ya sedikit aja yang penting merata seperti ini oke oke untuk yang bawah Hai langsung kita tempel di casingnya lemnya di sini untuk meringankan pekerjaan oke sekarang kita tempel oke ya ini sangat rapi tidak ada lem yang keluar sekarang kita lem juga untuk casing belakang setelnya hai 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 Oke, sekarang kita karet Sampai jumpa Oke, sangat bagus Tidak ada sinalnya yang keluar Lampunya Tidak ada yang bocor Lampunya tidak ada yang keluar Oke, ya Kita coba sekali lagi Oke, jadi seperti itu teman-teman Cara memasang LCD di HP Oppo A15 Ya, cukup sekian dulu Mudah-mudahan video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh